Intro Sesaat lagi, Anda akan menonton apa kabar Indonesia malam didukung oleh Intro Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa, apa kabar Indonesia malam bersama kembali menjumpai Anda Bersama saya Agita Mahlika dan juga Putri Viola Kami akan menghadirkan sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda Di apa kabar Indonesia malam selekatnya Kita awali dari informasi pertama pemirsa ribuan peziarah dari berbagai daerah Memadati makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Jombang, Jawa Timur Menjelang datangnya bulan suci Ramadan Penjaga makam menerapkan buka tutup pintu makam agar peziarah ini bisa bersikir tanpa berdesakan Datang dan pergi secara bergantian Robongan peziarah memadati lorong pintu masuk dan juga pintu keluar area makam Gus Dur Di kompleks pondok pesantren Teireng, Jombang, Jawa Timur, Minggu Pagi Peziarah yang datang dari berbagai daerah di Indonesia ini tidak mempedulikan padatnya peziarah Tiga lokasi berzikir dan berdoa yang telah disediakan sering kali penuh Sehingga peziarah harus antri mendapat giliran Namun dikarenakan peziarah ini berada di area makam hanya sekitar 30 menit Tempat berzikir dan berdoa juga langsung bisa diganti dengan rombongan yang telah mengantri Sejumlah toko pakaian busana muslim di bandar Lampung-Lampung ramai dikunjungi pembeli Yang juga mempersiapkan untuk kebutuhan perlengkapan beribadah Mulai dari baju muslim dan mukena untuk dipakai pada sholat rawih Bahkan berburu busana lebaran dalam menyambut bulan Ramadan Menjelang Ramadan sejumlah toko busana di bandar Lampung mulai ramai dikunjungi pembeli Di antaranya di kawasan pertokoan Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam Para pembeli umumnya membeli perlengkapan untuk sholat rawih Seperti mukena dan baju koko Namun pembeli terbanyak justru sedang berburu baju untuk lebaran Meski lebaran masih satu bulan lagi Para pembeli yang berburu busana lebaran Beralasan jika membeli sekarang harganya masih terjangkau Sedangkan berbelanja pada beberapa hari sebelum lebaran Biasanya naik hingga tiga kali lipat Pemirsa dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah Warga Makassar, Sulawesi Selatan menggelar pawai obor Dengan berjalan kaki mengitari sejumlah ruas jalan di kota Makassar Pawai obor ini digelar di pusat lembaga ilmu dan dakwah Syiratol Mustakim Makassar Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah Yang berlangsung pada Sabtu malam Dengan berjalan kaki sambil melantunkan sholawat nabi Pawai obor yang diikuti ratusan umat Islam Yang terdiri dari anak-anak, orang dewasa hingga orang tua ini Mulai dari jalan Andi Tonro Kemudian mengitari jalan Kumala Jalan Sultan Alauddin Lalu kembali ke titik awal di jalan Andi Tonro Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Pawai obor ini tidak hanya diikuti warga Makassar saja Tetapi ada juga yang datang dari luar kabupaten Seperti Kabupaten Maros, Goa, hingga Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan Dan pemirsa kita akan melihat bagaimana sholat rawi bagi umat Muhammadiyah di Yogyakarta Sudah ada rekan kami Andri Prasetyo Andri silakan Ya, selamat malam akibat dan juga pemirsa Memang benar sekali pada malam hari ini Umat Muslim, khususnya dari warga Muhammadiyah di Yogyakarta ini Mulai melaksanakan sholat ketatui Ramadhan 1445 Hijriah Seperti, ataupun salah satunya disempat saya mengabarkan saat ini Yakni di Masjid Kampus UGM Di belakang saya ini bahwa ratusan umat Muslim Khususnya warga Muhammadiyah ini sudah mulai berdatangan Sejak selepas Selat Makassar tadi Untuk mereka akan melaksanakan sholat tarawih perdana pada hari ini Dan memang saat ini sholat tarawih masih belum dimulai Sedang dilaksanakan seramah dari Khusus Salih Afilah yang merupakan pendakwah dari Yogyakarta Nantinya selat tarawih di SISI akan diimami juga oleh Khusus Salih Afilah Yang merupakan pendakwah sekaligus Dan juga pendulis dari Yogyakarta Dan menurut informasi yang diperima dari Taksir Masjid Kampus UGM sendiri Ini memang melaksanakan sholat tarawih pada malam hari ini Karena sebagai bentuk toleransi begitu Yakni mewadai dari adanya keinginan masyarakat Khususnya warga Muhammadiyah yang akan melaksanakan sholat tarawih pada malam hari ini Mengingat masjid Kampus UGM ini merupakan masjid milik umat Sehingga ini takdir masjid mempunyai keduanya Baik itu yang akan melaksanakan sholat tarawih pada malam hari ini Ataupun yang akan melaksanakan sholat tarawih pada besok malam Sesuai dengan ketetapan dari pemerintah Dan memang nantinya sholat tarawih ini Akan disenakan setiap malam dengan penceramah Ataupun tak yang berbeda-beda Dari takdir masjid sudah menyusun jatwal Bahwa ada penceramah tingkat nasional Yang nantinya akan mengisi ceramah Dan juga menjadi imam di masjid Kampus UGM ini Sebut saja ada Menteri Sekretaris Menteri Kampus UGM ini Yang akan menjadi penceramah Kemudian ada juga Menteri Keuangan Tim Hulisdi Dan ada beberapa tokoh nasional yang disusun jatalkan Akan menjadi penceramah di masjid Kampus UGM ini sendiri Dan hingga saat ini memang sholat tarawih masih belum dimote Kami masih menunggu untuk dimulainya sholat tarawih ini Dan demikian informasi yang dapat dikabarkan dari Yogyakarta Kita kembali ke studio Baik, terima kasih Andri Prasetyo Informasi Langsung Dari Yogyakarta Dan pemirsa usai jeda apa kabar Indonesia malam Masih akan hadir bersama Putri Viola Untuk berdialog dengan sejumlah narasumber Betul sekali Agita, kami ajak Anda untuk bisa melihat Pemirsa bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Di berbagai daerah di tanah air Mengenai tempat hiburan malam Selama bulan Ramadan ini Sesaat lagi Akan dimulai pada Senin besok Kewajiban bagi umat muslim menjalankan ibadah puasa sebulan penuh ini Tentu saja memerlukan situasi yang kondusif Tak heran jika kemudian sebagian pemerintah daerah Mengeluarkan kebijakan menutup tempat hiburan malam Selama sebulan penuh Demi menghormati bulan suci Ramadan Namun tak sedikit Pemda yang hanya Memberlakukan penutupan selama 15 hari atau kurang Dengan ketentuan waktu beroperasi Baik jam buka dan tutupnya saja yang diatur Tentu saja situasi ini kerap menimbulkan gesekan Antara pelaku usaha dengan kelompok masyarakat Yang menuntut penutupan secara total Tak sedikit di Ramadan tahun-tahun sebelumnya Aksi sweeping kerap terdengar Hal ini tentu saja mengkhawatirkan dan juga disayangkan Mengingat Ramadan sejatinya bulan menahan hawa, nafsu, dan amarah Lalu bagaimanakah dengan aturan bagi para pelaku bisnis hiburan malam tahun ini Mengingat di saat yang bersamaan Kita juga sedang menjalankan proses pesta demokrasi yang masih berlangsung Akankah pemerintah mengeluarkan aturan tegas mengatur operasional tempat hiburan malam Agar meminimalisir gesekan yang berpotensi dipolitisir Lalu bagaimana strategi pemilik usaha menghadapi situasi ini Demi memastikan para pegawai maupun pelaku usaha lainnya tetap mampu mengais rezeki Dengan alasan untuk bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan Dengan tenang, dengan khusyuk, dengan khidmat Kemudian di beberapa Ramadan ini kita sering mendengarkan Ada upaya masyarakat yang menutup paksa Ataupun juga melakukan sweeping terhadap tempat-tempat hiburan malam Gesekan pun terjadi Nah untuk bisa meminimalisir hal ini terjadi Untuk bisa menjaga hal ini kembali terulang Bagaimana sebenarnya kebijakan dari pemerintah mengatur operasional dari tempat hiburan malam Untuk itu kita akan mendengarkan nanti sikap dari pemerintah Yang akan disampaikan oleh Menparekraf Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Bapak Sandiaga Uno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pak Sandi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Mbak Putri Terima kasih TV One sudah mengundang kami Baik, selain Pak Sandi nanti kita juga akan mendengarkan sebenarnya Apa yang menjadi curhat dari para pelaku dari dunia usaha hiburan ini Sudah hadir Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta Mbak Hana Suryani bersama saya di studio Selamat malam Mbak Hana Selamat malam Mbak Putri Baik, selain Mbak Hana nanti kita juga akan mendengarkan Apa pandangan dari Ketua MUI Bapak Kiai Haji Kolil Nafis juga bergabung secara daring dengan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pak Yai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat malam Mbak Putri Baik, Pak Sandi bisa disampaikan kepada masyarakat Kemudian juga kepada para pengusaha tempat hiburan malam Yang sudah menantikan sebenarnya Apa yang menjadi sikap, apa yang menjadi ketentuan Dari pemerintah mengenai hal ini Apalagi kita ini kan sedang berupaya pulih dari masalah pandemi Masalah perekonomian, bangkit perlahan-lahan Kita juga saat ini sedang melaksanakan pesta demokrasi Pak Sandi bisa jelaskan mengenai kebijakan tempat hiburan malam Selama bulan Ramadan kali ini Silahkan Pak Sandi Pertama-tama Alhamdulillah wa syukurillah Kita akan memasuki bulan suci Ramadan Bulan yang penuh berkah Bulan yang penuh mahfirah Dan insya Allah Kita akan menjadi orang-orang yang lebih bertakwa Dan kami dari pemerintah tentunya Menyadari bahwa Ramadan ini adalah bagian daripada Bagaimana kita bisa juga menjadi jati diri bangsa kita Yang tentunya bisa mengangkat Bahwa ekonomi ini terus akan bergerak Dan akan kita pompa Karena biasanya Ramadan ini justru membawa berkah Nah sejak diterbitkannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Pemda ini memiliki kewenangan penuh Untuk penyelenggaraan regulasi di wilayahnya Selama tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya Juga berkaitan dengan pengaturan usaha hiburan malam Tentunya pemerintah daerah dengan kearifuan lokal Dengan adat istiadat Dan juga mempertimbangkan kehusuan Dari umat muslim yang sedang menjalankan ibadah Di bulan Ramadan ini akan menerbitkan regulasi Dan aturan operasionalnya Tempat hiburan malam setuai dengan kondisi Dan situasi di wilayahnya Dan berkoordinasi dengan kami di pemerintahan pusat Melalui kementerian dalam menteri Nah kami di Kemenparekraf mengimbau Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di seluruh Nusantara Untuk menerbitkan pendekatan kebijakan Yang bisa win-win solution bagi semua pihak Bisa menjadi jembatan karena ini tentunya umat islam yang sedang beribadah Perlu kita berikan penghormatan dan juga kita harus berikan sosialisasi Sehingga masyarakat dapat memahami dan melaksanakannya Dan tidak perlu lagi adanya sweeping Karena ini tentunya bisa memicu keresahan yang ada di masyarakat Pemerintah akan hadir untuk memastikan kehusuan Dari menjalankan ibadah Ramadan dan juga buat para pelaku usaha Ini akan ada aturan yang jelas Sehingga ini bisa dipatuhi Dan bisa ada juga harapannya Bahwa para pegawai yang akan menerima THR ini Juga bisa mendapatkan haknya Saya selalu menyampaikan Jangan nunggu akhir Tapi di awal atau pertengahan Sudah bisa menerima THR-nya Sehingga bisa dibelanjakan Dan konsumsi ini akan memutar ekonomi Baik, Mbak Hana ada di sini bersama saya Pak Sandi mewakili rekan-rekan pengusaha tempat hiburan Mbak Hana mungkin tidak disampaikan oleh Pak Sandi Karena Pak Sandi menginginkan adalah solusinya win-win solution Jangan sampai kemudian ada upaya sweeping lagi Dari teman-teman pengusaha hiburan juga Ada yang ingin disampaikan? Ya, pertama-tama Saya mengucapkan marhabannya Ramadan ya Bahwa kita semua menyambut bulan suci ini Dengan penuh sukacita Mbak Putri Dan kami dari pengusaha juga Betul-betul siap Untuk menghadapi bulan suci ini Dengan mentaati semua peraturan yang diberikan oleh pemerintah Itu dulu Itu bentuk Bentuk dari ketatan kami kepada pemerintah adalah Dengan mentaati semua aturan yang ada Yang sudah berlangsung dari tahun-tahun sebelumnya Mbak Putri Jadi sebetulnya kalau kita lihat khusus DKI Jakarta Ini tidak ada perubahan yang signifikan Karena setiap tahunnya peraturan dari Dinas Pariwisata itu Hampir sama, bahkan sama seperti itu Nggak tinggal Kalau kami saya dari asosiasi Saya ini kan menjembatannya Mbak ya Antara pengusaha dan pemerintah Bagaimana kami juga Pemerintah juga pastinya Secara makro melihat Bagaimana pengusaha atau usaha hiburan ini Harus Ya pasti harus mengakomodir Kebutuhan dan permintaan dari masyarakat Yang memang pada saat Bulan suci Ramadhan ini Kita semua harus menghormatinya Kalau saya dari Masukan dari rekan-rekan pengusaha Ya memang nggak mungkin semua bisa diakomodir ya Karena dari sebelah pihak Ada beberapa juga pengusaha yang merasa Ya memang kita sudah Memang dalam 12 bulan ini Ada satu bulan lah Kita memang harus dalam Mungkin tarik rem sedikit Seperti itu Toleran kepada masyarakat Dan khususnya DKI Jakarta Kami ini masih sangat berterima kasih Karena Tidak semua ditutup Kalau kita lihat di daerah-daerah penyangga Di daerah luar itu Itu semua ditutup Mbak Putri Nah Tapi yang kami harapkan adalah Pengusaha yang diizinkan Boleh buka pada saat Bulan suci Ramadhan ini Saya sudah menghimbau juga kepada pengusaha Untuk dengan segala Yang telah diberikan oleh Ketentun oleh Dinas Pariwisata Ayo kita hormati bersama Nah tapi saya selaku asosiasi juga Saya menyuarakan ini Ke rekan-rekan Instansi Bahwa pada saat Melakukan operasi Atau Operasi di lapangan itu Tolong kedepankan pembinaan Jangan Jangan penindakan Selama ini seperti apa sebenarnya? Nah ini yang kita khawatirkan Karena kerap kali Operasi itu dilakukan Bergilir gitu Jadi capek kita Jadi Maksudnya apa itu bergilir? Bergilir itu dalam arti Nanti ada dari Pihak ini Instansi ini Instansi ini Bergantian Iya gitu Jadi Kita ini udah di bulan Ramadan Saya bilang Kita mencoba Ini di luar dari Teman-teman yang nakal lah ya Karena Setahu saya Anggota kami itu Adalah orang-orang yang memang Sudah senior Dan sangat mentaati Menghormati peraturan Nah Bagi kami yang sudah Mentaati Menjalani kewajiban kami Tolong berikan hak kami Karena kami selaku pengusaha kan Dilindungi oleh undang-undang Betul Dan kedepankan Asas praduga tak bersalah Jangan nanti Dalam satu minggu Dari instansi A Jalan Operasi Dari instansi B Dari instansi C Belum lagi Kalau yang gabungan Jadi Di tengah kami juga Dalam keadaan yang Minim secara Turun Drastis secara pendapatan Dan sementara Kewajiban kami meningkat Ditambah lagi Kami stres Kita gak ngelakuin apa-apa Kita udah menjalankan Kewajiban Tapi nanti Di WA Group Atau dapet info-info Oh mau ada Mau ada Rajia Mau ada operasi Dari instansi A Instansi B Instansi C Instansi gabungan Itu Betul-betul Bikin kami jadi stres Baik Saya aja seorang ketua asosiasi Yang sudah Lumayan lama Di industri ini Setiap kali denger Ada Mau ada operasi Itu kita juga gak enak Gak nyaman Baik-baik Nah ini menjadi Satu keluhan yang bisa disampaikan Oleh Pak Sandi Tapi nanti Pak Sandi sebelum Pak Sandi memberikan tanggapan Dan juga respon Pak Kiai Kalau nafis lebih dahulu Pak Kiai Seperti yang sudah sempat Saya sampaikan Masyarakat ini kemudian Banyak Kalau kita lihat dari Kejadian-kejadian sebelumnya Gini Ingin kemudian Melaksanakan ibadah Secara tenang Betul sekali Tapi upayanya kemudian Ikut mengetipkan Ikut melakukan operasi-operasi Begitu Di luar instansi Yang resmi ya Ini kemudian melakukan Sweeping dan sebagainya Ketempat-tempat hiburan Pak Kalau nafis Mungkin juga bisa diberikan Himbawan kepada masyarakat Mengenai hal ini Ya Saya pikir kalau Yang melakukan penegak hukum Adalah para penegak hukum Kalau bukan penegak hukum Melakukan penegak hukum Maka dia menjadi Melanggar hukum Oleh karena itu Sweeping tidak dibenarkan Juga di dalam Islam Dan juga tidak diberikan Hukum kita Di Islam itu juga Ada petugasnya Orang yang melakukan Penegakan hukum Dan kita hanya Menyampaikan da'wah Tidak bisa memaksa Oleh karena itu Tidak diharapkan Dan saya mohon Masyarakat Itu bukan Tambah khusyuk Kalau kita melakukan Sweeping Tapi malah merusak Terhadap puasanya Karena kita sudah Melanggar terhadap Aturan negara Sementara kewajiban kita Adalah Afi'a'u'afi'u'afi'u'afi'u'afi'u'afi'u'ul'amu'in'kum Kita tak kepada Allah Dan Rasulnya Dan tentu Tak kepada pemerintah Karena kita bukan pemerintah Maka kita Mungkin bisa melaporkan Sesuatu yang Melanggar hukum Mungkin juga kita bisa Mengadukan kepada Pihak tergait Untuk penertibat Tapi kita Sampai melakukan Penertiban sendiri Dan Alhamdulillah Sudah belakangan ini Sudah beberapa tahun Masyarakat sudah sadar Tidak ada Melakukan sweeping Tapi Hal-hal yang mengganggu Sudah Bisa ditangani Tengah jalan melaporkan Pada pemerintah Kami berharap juga Kepada pengusaha Dan pemerintah Agar Mengertilah Ini kan ada yang Sudah mulai terawih Malam ini Ada yang sudah puasa Besok Kemudian Tentu besok malam Sudah bisa kompak Puasa semua Tadi sudah Bu Hana Dengan sadar Ada satu bulan Tenggang rasa Mudah-mudahan Allah berikan rezeki Di bulan-bulan lainnya Mengganti dari satu bulan Yang demi Kehusuan kita Baik Nanti setelah jodah Kami memberikan kesempatan Kepada Mas Menteri Mas Ibrada bersama kami Tentunya Untuk memberikan tanggapan Tadi ada kekhawatiran Disuarakan oleh Mbak Hana Mewakil rekan-rekan Para pengusaha hiburan Jadi stres Kalau sampai kemudian Ada operasi Yang tidak Mendepankan Pembinaan Tapi terus menekan Nanti juga kita akan lihat Pantauan Apakah masih banyak Tempat-tempat hiburan Yang saat ini Masih terus buka Dan juga menyalai aturan Tapi setelah jodah Kami akan selalu kembali Saat lagi Baik Kita akan kembali Lanjutkan perbincangan Mas Menteri Masih bersama kami Tentunya Silahkan diberikan tanggapan Mbak Hana menyuarakan Apa yang dikeluhkan Oleh para pengusaha Dari tempat hiburan Selama bulan Ramadan Banyak sekali Kemudian operasi-operasi Yang datang Ketempat-tempat tersebut Pak Sandi Kemudian Malah tidak membina Tapi malah menekan Dan juga Membuat stres ini Para pengusaha Silahkan Pak Sandi Ya terima kasih Mbak Hana Masukannya Memang valid ya Yang disampaikan itu Juga saya sering dengar Dari teman-teman pengusaha Dan Ini yang tentunya Akan Kita lakukan Lebih baik Koordinasinya Komunikasinya Terutama Di bawah Binaan Dari Kementerian Dalam Negeri Agar pemerintah daerah Juga bisa menerbitkan Aturan Berupa surat edaran Terkait operasional Tempat hiburan malam ini Dengan Jelas dan tegas Sehingga Tidak ada Gray area Dan tidak ada Multi interpretasi Dan Kewenangan pengaturan ini Tentunya Di pemerintah daerah ini Harus Diedukasikan Disosialisasikan Sehingga Kita juga minta Masyarakat Yang Melihat ini Bisa memberikan Pengawasan Agar Berjalan lebih baik Kedepan Karena kita lihat Bahwa Yang dirugikan Jika ada Sweeping yang Terus menerus Maka akan ada Ekonomi Biaya tinggi Misalnya Sweeping bukan Oleh Ormas ya Tapi oleh Instansi Yang tidak Mengedepankan Pembinaan Tapi justru Penindakan Dan Ini Saya dulu Juga mantan Pengusaha Pasti akan Berdampak Ekonomi Biaya tinggi Tapi Jika kita Sosialisasikan Dengan jelas Dihitung Betul-betul Tadi Yang disampaikan Pak Yai Insyaallah Dengan Pengusaha Melakukan Penyesuaian Selama bulan Suki Ramadan Ini Rezekinya Akan ditambah Di bulan-bulan Lain ini Tentunya Kita percaya Bahwa Rezeki itu Kan tidak Tertukar Mereka Jika melakukannya Ini Dengan penuh Keikhlasan Seperti yang Tadi Ibu Hana Sampaikan Maka Saya melihat Ini Adalah Nanti Perbaikannya Untuk Tata kelola Yang Lebih mumpuni Kedepan Karena Kalau kita Lihat Pemda DKI Jakarta Misalnya Ini Sudah ada Surat edarannya Untuk Bulan Suki Ramadhan 2024 Dan Hari Raya Idul Fitri Ini sangat jelas Mana yang bisa buka Mana yang harus tutup Sampai dengan Hari Ketiga Idul Fitri Misalnya Juga Pemerintah Kota Surabaya Ini juga Sudah jelas Memberikan Jam Operasionalnya Maupun Juga Berkaitan Dengan Mana yang Bisa buka Mana yang Harus tutup Tentunya Yang kita Kedepankan Adalah Bagaimana Umat Islam Ini bisa Menjalankan Ibadah Ramadhan Dengan Penuh Kekhusuan Sehingga Keberkahan Ramadhan Yang Telah kita Nantikan Agar kita Bisa meningkatkan Ketakuan Kita ini Bisa kita Raih Baik Pak Kiai Kholirnafis Mungkin juga Bisa berikan Pandangan Pak Kiai Sebenarnya Bagaimana Ini selama Bulan Ramadhan Sebaiknya Tempat-tempat Hiburan Ini seperti Apa Pak Kiai Agar Kemudian Bisa Masing-masing Yang Mengelakukan Ataupun Juga Menjalankan Di dunia Usaha Bisa Berjalan Tapi Yang juga Menjalankan Ibadah Di bulan Ramadhan Juga tidak Terganggu Pak Kiai Sebenarnya Sebenarnya Dari Kita Melihat Dari Hiburan Kan Macam-macam Hiburan Rabbana Merawis Juga Hiburan Kemudian Hal yang Lain Seperti Hiburan Karaoke Juga Hiburan Mungkin Dikategorikan Hiburan Hiburan Yang Itu Sifatnya Bernuasa Ligi Saya Pikir Itu Bisa Menjadi Bagian Dari Kita Berpuasa Tapi Ketika Hiburan Itu Yang Bertentangan Dengan Kita Seperti Maksiat Atau Hal Yang Lain Yang Mengarah Kepada Mengganggu Pada Kehusuan Saya Pikir Saling Mengertilah Saling Toleransi Upamanya Pada Saat-saat Puasa Begini Lebih Tertutup Kemudian Juga Bukanya Jangan Terlalu Lama Begitu Juga Suara-suaranya Ketepatan Saya Pesantren Di Depok Pak Sandi Beberapa Waktu lalu Sudah Pak Menteri Pernah Main Pesantren Saya Acara Ikatan Pesantren Indonesia Di Depok Ini kan Di sebelah Ada Setiap Layernya Contoh Memang Instansi Ini kan Ada layer Di setiap Daerah Mungkin Ada yang Level Kelurahan Kecamatan Wali Kota Sampai DKI Sampai Provinsi Ini memang harus disuarakan Dikomunikasikan Karena Jangan sampai Nanti Bahasanya beda Karena Takutnya Dari Wilayah Dari Level Kelurahan Atau Kecamatan Pada saat Melakukan Tugas Operasi Itu Berbeda Nanti Dengan Bahasanya Dengan Yang Level Wali Kota Ini memang Harus Betul Tadi Pak Menteri Dan Memang Karena Saya Di Asosiasi Saya Harus Berkoordinasi Berkomunikasi Dengan Baik Untuk Membahas Masalah Tadi Kepada Pak Yai Terima kasih Pak Untuk Himbawannya Pak Kami Selaku Pengusaha Hiburan Khususnya Yang Senior Kami Justru Saya Pribadi Sudah Tidak Sabar Untuk Menanti Menjalani Bulan Ramadan Ini Kami Tim saya Keluarga Kami Justru Kami Sangat Menanti Kehadiran Kehadiran Bulan Ramadan Ini Nah Hiburan Ini Tadi Ada Kata-kata Pembuka Awal Itu Adalah Bagaimana Pengusaha Hiburan Untuk Survive Di Saat Bulan Ramadan Ini Nah Ini Kebetulan Bersinggungan Dengan Keputusan Kemarin Terkait Undang-undang Kenaikan Pajak PBJT Nah Kenaikan Pajak Yang Mulai Dari 40% Sampai Dengan 75% Nah Untuk DKI Jakarta Sendiri Alhamdulillah Kemarin Dapet Solusi Dari Bapenda Bahwa Makanan Dan Minuman Yang Tersaji Disajikan Di Pada Usaha Hiburan Itu Akhirnya Kami Mendapatkan Pajak 10% Mbak Sehingga Kami Ini Contoh Kalau Kami Adalah Karoke Atau Diskotik Itu Akhirnya Dikeluarkanlah Dua Nomor Objek Pajak Daerah Yang Yang Mana Kalau Misalnya Room Karoke Terbayar Itu Pajak 40% Dan Makanan Minumannya 10% Sehingga Kalau kita Ambil Average Ini Justru Lebih Murah Dari Yang Kemarin 25% Sebelum Naik Ini Baru Terjadi Kemarin Februari Yang Mana Sekarang Tiba-tiba Terlalu Mepet Dengan Ramadhan Semoga Kedepannya Tahun Kedepannya Adalah Akan Timbul Lagi Akan Timbul Usaha-usaha Yang Bercabang Dari Usaha Hiburan Tersebut Karena Sekarang Di BKPM Dari OSS Ijin Kami Berlapis Ada Karoke Ada Cafe Ada Resto Nah Selama Ini Kalau Kita Tarik Mundur Pajak Makanan Dan Minuman Kami Yang Nempel Ke Hiburan Itu 25% Masuk Kedalam Pajak Hiburan Sehingga Investasi Kami Di Cafe Dan Restoran Yang Menempel Pada Hiburan Itu Tidak Bertumbuh Bahkan Mati Nah Kedepannya Kemungkinan Justru Akan Menjadi Solusi Contoh Kalau Karoke Atau Bar Di Tempat Lain Mungkin Di Daerah Penyangga Lain Atau Jakarta Ditutup Diskotik Kita Bisa Hidupkan Cafe Dan Restonya Karena Jelas NOPD Sudah Keluar Sehingga Kami Bisa Hidupkan Untuk Bulan Ramadhan Ini Pak Sandi Mungkin Terakhir Terbatas Waktunya Untuk Bisa Bergabung Dengan Kita Silahkan Diberikan Tanggapan Menenangkan Yang Pertama Menenangkan Para Pengusaha Bahwa Memang Terjamin Keamanannya Asal Kemudian Para Pengusaha Tempat Di Bulan Menjalankan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Selama Bulan Ramadhan Kemudian Yang Kedua Mungkin Sedikit Saja Pada Diberikan Tanggapan Ada Curhatan Calongan Tadi Mengenai Masalah Pajak Silahkan Pak Sandi Curcolnya Bu Hana Ini Alhamdulillah Di Beberapa Daerah Sudah Teratasi Termasuk Di Jakarta Yang Bapendanya Kebetulan Kami Juga Memfasilitasi Waktu itu Dan Ini Sudah Menjadi Sebuah Solusi Agar Teman-teman Yang Bergerak Di Hiburan Ini Juga Karena Sekarang Ini Sudah Ada Proses Judicial Review Di MK Ini Kita Harapkan Nanti Akan Ada Kejelasan Tapi Paling Tidak Polemik Di Awal Tahun Sampai Februari Ini Sudah Berhasil Kami Gercep Gerak Cepat Bersama Dengan Para Pengusaha Dengan Juga Pemerintah Daerah Sudah Tercapai Sebuah Solusi Tapi Ini Tentunya Kita Harapkan Bisa Lebih Permanen Nanti Melalui Desentralisasi Fiskal Yang Teman-teman Di Pemerintah Daerah Nanti Akan Menjadi Stakeholders Utamanya Nah Ini Saya Baru Dengar Tadi Juga Ada Curcol Dari Pak Yai Pesantren Cendiki Amanah Ini Saya Kebetulan Juga Baru Saja Datang Di Acaranya Dan Saya Lihat Memang Di Jalan Raya Kali Mulia Ini 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 Beberapa Kegiatan Sentra Ekonomi Kreatif Dan Kegiatan Yang Ada Di Lingkup Parekraf Seperti War Cop Maupun Juga Ada Di Jalan Raya Besar Ini Pak Yai Nanti Kami Akan Lihat Agar Jedang Jedung Ini Datangnya Dari Mana Dari Resto Atau Dari Cafe Karena Saya Tidak Melihat Disitu Ada Karaoke Terima kasih Masukannya Dan Kami Akan Berkoordinasi Dengan Dinas Di Depok Nah Terakhir Akhirnya Kita Sekarang Sedang Memasuki Saat-saat Yang Sangat Momen-momen Yang Sangat Kita Tunggu-tunggu Bulan Suki Ramadhan Ini Sebelas Bulan Kita Tunggu Dan Setiap Akhir Ramadhan Doa Kita Ini Adalah Untuk Dipertemukan Dengan Ramadhan Tahun Depan Dan Ramadhan Ini Selain Membawa Berkah Dari Tentunya Pengampunan Kita Bisa Mendapatkan Juga Banyak Sekali Peningkatan Ketakwaan Tapi Ternyata Ramadhan Ini Juga Menggerakkan Ekonomi Saya Mencatat Di Ekonomi Kreatif Sendiri Peningkatannya Itu Sampai 20% Dan Saat Nanti Mudik Lebaran Dari Total 126 Juta Lebih Yang Kita Survei Bersama Kemenhub 93% Itu Akan Berkegiatan Wisata Jadi Mari Mari Kita Jaga Kehujuan Dari Ramadhan Ini Bu Hana Sendiri Sudah Sangat Menanti Kita Hormati Dan Insyaallah Kita Akan Bisa Menjadi Insan Insan Yang Meningkatkan Ketakuan Kita Amin Amin Belum Melaksanakan Peraturan Atau Sesuai Dengan Perda Selama Bulan Ramadhan Kami Akan Kembali Setelah Jodah Ada Peraturan Khusus Ada Jem operasi Khusus Yang Harus Kemudian Dipatuhi Ditaati Tempat-tempat Hiburan Termasuk Di Jakarta Tentunya Selama Bulan Ramadhan Ini Rekan Kami Rizka Sasa Bila Juga Mengajak Anda Bisa Mengetahui Apa Yang Saat Ini Sedang Dipersiapkan Oleh Para Pengusaha Hiburan Terutama Di Wilayah Blok M Silahkan Rizka Ya Caca Dan Juga Pemirsa Berdasarkan Pantauan Dan Juga Datang Kami Kumpulkan Di Lapangan Atau Di Daerah Blok Jakarta Selatan Ini Memang Sejumlah Tempat Hiburan Malam Ini Masih Beraktifitas Dan Juga Buka Seperti Biasa Pada Malam Hari Ini Namun Memang Berdasarkan Pembatasan Jam Operasional Hiburan Malam Yang Dikeluarkan Oleh Pemprov DKI Jakarta Melalui Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Ini Akan Dimulai Pada Hamin Satu Bulan Ramadhan Atau Pembatasan Pada Pembatasan Jam Operasional Malam Pada Jam Operasional Hiburan Malam Ini Memang Berlakukan Hamin Satu Sebelum Bulan Ramadhan Dan Juga Tiga Hari Menjelang Hari Raya Idul Fitri Adapun Pembatasan Jam Operasional Yang Dilakukan Oleh Pemprov DKI Jakarta Ini Sebagai Upaya Untuk Menjaga Kehikmatan Ibadah Puasa Dan Juga Menghormati Pelaksanaan Bulan Ramadhan Dan Hari Raya Idul Fitri Dan Selain Itu Pembatasan Ini Berlaku Untuk Tempat Hiburan Malam Atau Usaha Pariwisata Seperti Klub Malam Diskotik Mandi Uap Rumah Pijat Serta Arena Permainan Manu Elektronik Untuk Orang Dewasa Selain Itu Pada Edaran Dikeluarkan Oleh Pemprov DKI Jakarta Melalui Melalui Dinas Pariwisata Dan Perekonomian Kreatif DKI Jakarta Ini Juga Menjelaskan Bahwa Menjelaskan Bahwa Dikuti Pariwisata Seperti Karoke Atau Rumah Minuman Untuk Akan Beroperasi Dengan Jam Tertentu Seperti Yang Tertulis Pada Edaran Tersebut Adapun Pada Edaran Tersebut Juga Dijelaskan Khusus Untuk Usaha Klub Malam Atau Diskotik Yang Menyatu Dengan Hotel Bintang 4 Atau Bintang 5 Dan Juga Kawasan Komersil Yang Tidak Berdekatan Dengan Rumah Warga Atau Permukiman Warga Rumah Ibadah Sekolah Ataupun Rumah Sakit Ini Ditentukan Yaitu Dengan Ketentuan Klub Malam Atau Diskotik Akan Mulai Dibuka Pada Pukul 20 30 Hingga Pukul 1 30 Dini Hari Waktu Indonesia Barat Kemudian Mandi Uap Dan Rumah Pijat Mulai Dibuka Pada Pukul 3 Malam Waktu Indonesia Barat Dan Bar Atau Minuman Yang Berdiri Sendiri Akan Mulai Dibuka Pada Pukul 11 Hingga 1 Dini Hari Waktu Indonesia Barat Hal Ini Tentunya Dilakukan Pemprov RKI Jakarta Untuk Menghormati Dan Menjaga Kondisi Kondusif Untuk Masyarakat Indonesia Yang Menjalankan Ibadah Puasa Pada Bulan Ramadan Ini Dan Pada Nantinya Hari Raya Idul Fitri Seperti itu Caca Dan Juga Pemirsa Kembali Ke Anda Di Studio Baik Terima Kasih Informasinya Berikutnya Juga Leonardo Ini Sudah Berada Di Tengah Tengah Masyarakat Minta Pendapat Masyarakat Apakah Masyarakat Setuju Atau Tidak Mengenai Pembatasan Tempat Hiburan Selama Ramadan Silahkan Leonardo Baik Putri Fiala Dan Juga Pemirsa Setelah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Menentukan Awal Ramadan 1944 Hijri Awal Puasa 1445 Hijri Ini Pada Hari Senin Tanggal 11 Maret 2024 Sejumlah Tempat Hiburan Di Kota Jakarta Ini Tutup Sementara Waktu Bukan Hanya Bahkan Tempat Saya Mengabarkan Untuk Anda Yang Berada Di Pas Mangga Besar Itu Yang Biasanya Identik Dengan Dunia Hiburan Dan Kini Hanya Tersisa Para Pedagang Makanan Yang Menjajalkan Makanan Mereka Di Kaki Lima Ini Lantas Bagaimana Pendapat Masyarakat Mengenai Adanya Penutupan Sementara Untuk Tempat Hiburan Yang Ada Di Jakarta Mengingat Bahwasannya Ini Memasuki Bulan Suci Ramadan Kita Akan Memawancari Dan Mencari Masyarakat Dengan Ekan Langsung Selamat Malam Dengan Mbak Siapa Aku Eca Mbak Eca Boleh Berdiri Mbak Ya Nah Mbak Eca Bagaimana Tanggapannya Setelah Pemprov DKI Jakarta Mengeluarkan Himbauan Untuk Seluruh Tempat Hiburan Malam Kemudian Tempat Diskotik Ataupun Tempat Tempat Klub Itu Tutup Sementara Waktu Mengingat Bahwasannya Memasuki Bulan Suci Ramadhan Mbak Setuju Atau Enggak Setuju Kalau Aku Si Enggak Setuju Ya Karena Kan Bulan Ramadhan Pastinya Kan Kita Mau Menjalankan Ibadahnya Dengan Khusu Dengan Ketenangan Jadi Aku Enggak Setuju Nanti Bisa Dikatakan Mbak Eca Setuju Mengingat Bahwasannya Kebijakannya Menutup Sementara Waktu Mengingat Bahwasannya Memasuki Bulan Suci Ramadhan Begitu Setuju Mbak Ya Aku Setuju Maksudnya Setuju Banget Kemudian Apa Harapannya Mengingat Bahwasannya Ini Memasuki Bulan Suci Ramadhan Bagaimana Harapannya Harapannya Seperti Apa Harapannya Biar Lebih Baik Biar Lebih Lancar Menjalankannya Lebih Tentram Amin Lebih Busuk Terima Terima Kasih Mbak Eca Untuk Jawabannya Dan Itu Dia Pemirsa Salah Satu Narasumber Sayang Mbak Eca Dan Kemudian Kita Akan Mencari Lagi Narasumber Saya Satu Lagi Dimana Memang Mbak Eca Ini Dia Mengatakan Setuju Adanya Kebijakan Pemerintah Yang Kemudian Ini Memberikan Ataupun Menutup Tempat Hiburan Sementara Waktu Dan Saya Akan Mewancarai Dimana Salah Satu Yang Akan Saya Wancarai Izin Mas Boleh Bisa Minta Waktunya Sebentar Dengan Bapak Siapa? Dengan Bapak Jaya Pak Jaya Izin Pak Mau Nanya Pak Jaya Setuju Enggak Dengan Kebijakan Pemerintah Yang Menutup Tempat Hiburan Sementara Waktu Mengingat Ini Bulan Suci Puasa Sebenarnya Saya Enggak Setuju Karena Pengunjung Adanya Di Tempat Hiburan Jadi Gimana Pendapatan Kita Menurun Kita Pendapatan Berkurang Karena Parkiran Yang datang Pengunjung Semua Harapannya Kedepan Seperti Apa Untuk Pemerintah Sendiri Harapannya Kayaknya Gimana Kurang Istilahnya Diberikan Waktu Dengan Jam Tertentu Kayaknya Kurang Kurang Memungkinkan Siap Itu dia Tadi Pemirsa Wawancara Saya Dengan Salah Satu Masyarakat Yang Mengatakan Dia Tidak Setuju Karena Pendapatannya Akan Berkurang Mengingat Bosannya Memang Untuk Pendapatan Tukang Parking Berasal Dari Para Pengunjung Yang Mengunjungi Tempat-tempat Diskotik Dan Ada Kebijakan Dari Pemprov DKI Jakarta Yang Mengatakan Bahwasannya Untuk Sementara Waktu ini Selama Bulan Suci Ramadan Tempat-tempat Hiburan Ini Akan Ditutup Sehari Sebelum Puasa Dan Juga Sehari Setelah Dua Hari Pada Hari Raya Idul Fitri Dan Diharapkan Para Pengelola Ataupun Menciptakan Lingkungan Ketertiban Mengingat Bahwasannya Ada Masyarakat Yang Menjalankan Ibadah Puasa Begitu Putri Kembali Ke Anda Di Studio Leonardo Terima kasih Untuk Informasi Yang Sudah Dian Sampaikan Sebelumnya Dari Rekan Kamer Saka Sabe Baik Nah Ini Sebelum Nanti Kita Dengarkan Juga Apa Yang Dialami Oleh Teman-teman Dari Para Pengusaha Hambatannya Selama Bulan Ramadan Pak Kekul Nafis Juga Bisa Berikan Pesan Kepada Masyarakat Bagaimana Kemudian Menjalankan Ibadah Di Bulan Ramadan Ini Silahkan Pak Pak Yaim Masih Bersama Kita Ya Pertama Kita Kalau Memang Ada Kekusuhan Di Dalam Ya Ya Kalau Memang Ada Kita Sebenarnya Kalau Hati Bisa Terpaut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentu Kita Tidak Terpengaruh Dengan Yang Di Sekitar Kita Tetap Bisa Khosyuk Hanya Saja Ada Kalian Orang Yang Masih Dalam Keadaan Lemah Ya Imannya Kemudian Masih Butuh Sarana Pendukung Untuk Bisa Khosyuk Oleh Karena Itu Tingkatan Orang Yang Masih Terpengaruh Dengan Diluar Butuh Suasana Dan Lingkungan Yang Mendukung Oleh Karena Itu Kita Saling Mendukung Untuk Terjadinya Kehusuan Untuk Kita Berpuasa Yang Kedua Tentunya Hiburan Hiburan Yang Kita Inginkan Tetap Memberi Hiburan Pada Tempatnya Dan Dalam Waktu Yang Terbatas Memang Ada Konsekuensi Satu Sisi Tadi Berkurangnya Pendapatan Tapi Kita Karena Menghormat Memang Tidak Bisa Sebebas Bebasnya Ada Orang Yang Rela Pendapatannya Berkurang Demi Kenyamanan Kan Lebih Khawatir Lagi Sekiranya Karena Demi Pendapatan Kemudian Ada Orang Yang Melakukan Protes Sehingga Menutup Sama Sekali Karena Sudah Mungkin Kemarahan Dan Seterusnya Oleh Karena Itu Peraturan Pemerintah Daerah Yang Memberikan Sesuai Dengan Lokal Wisdom Kearifan Lokal Itu Perlu Ditaati Oleh Pengusaha Karena Disampaikan Menteri Pun Menyampaikan Diri Sendiri Itu Sekian Lama Menunggu Ramadan Ketika Ada Di bulan Ramadan Yang Mengganggu Bagi Orang Yang Masih Membutuhkan Kondisi Yang Kondusif Untuk Khosyuk Itu Merasa Jengkel Dan Bisa Saja Berakibat Pada Puasanya Juga Tidak Maksimal Kemudian Yang Bisnis Pun Juga Bisa Menjadi Masalah Mungkin Melakukan Tindakan Yang Di luar Hukum Kita Tidak Inginkan Seperti Itu Oleh Karena Itu Diri Awal Kita Sama Sama Tidak Pada Pemerintah Dan Pemerintah Saya Pikir Bisa Mendengarkan Dari Kedua Pihak Dari Masyarakat Muslim Yang Sedang Berpuasa Butuh Kehusuan Dengan Kepentingan Pengusaha Kita Tidak Mungkin Mematikan Sama Sekali Toh Masih Ada Waktu Lain Yang Bisa Disesuaikan Dengan Usahanya Para Pengusaha Hiburan Ini Mbak Hana Ini Waktunya Terbatas Waktu Operasional Ada Juga Yang Ditutup Tapi Di Sisi Lain Kebutuhan Makin Banyak Apalagi Harus Ngasih THR Para Pegawai Nanti Mbak Hana Bisa cerita Lebih lanjut Mengenai Hal Ini Bagaimana Upaya Para Pengusaha Tempat Hiburan Harus Bisa Survive Di Masa Ramadan Ini Setelah Jada Berikut Ini Kita Selanjutkan Perbincangan Sudah Sempat Saya Singgung Tadi Sebelum Cedah Mbak Hana Kebutuhan Makin Banyak Harus Memberikan THR Juga Kepada Para Pegawai Tapi Cemaan Pasional Terbatas Pengunjung Juga Mungkin Tidak Sebanyak Hari Hari Biasanya Bahkan Anda Tutup Kendala Kendala Seperti Ini Bagaimana Menyelesaikannya Kendala Ini Seharusnya Pengusaha Sudah Bisa Menyiasati Mbak Karena Kan Kembali Dalam 12 Bulan Ini Kan Ada Satu Bulan Aja Seperti Ini Dan Bagi Pengusaha Yang Memang Sudah Lama Bergerak Di bidang Ini Pasti Paham Bagaimana Sebelum Bulan Ramadhan Ini Mereka Menyiapkan Apa Namanya Menyisihkan Keuntungannya Untuk THR Seperti Itu Terus Ditambah Lagi Ya Sebenarnya Sih dilema Selalu Menjadi Dilema Bulan Ramadhan Ini Tapi Namanya Juga Pengusaha Harus Bisa Menyiasati Nah Kalau Kita Menuntut Terlalu Banyak Juga Kepada Pemerintah Yang Gak Mungkin Semua Pihak Dipuaskan Kembali Lagi Pemerintah Sendiri Juga Pasti Harus Mengakomodir Semua Kebutuhan Dari Banyak Pihak Kembali Saya Bilang Kalau Untuk Khusus Jakarta Ini Kami Masih Sangat Berterima Kasih Masih Dibuka Daripada Daerah-daerah Lain Yang Betul-betul Total Ditutup Nah Itu Penjelasan Saya Terkait Bagaimana Kita Menyiasatinya Bagaimana Seperti Saya Sendiri Juga Saya Ini Pengusaha Kecil Mbak Walaupun Saya Ketua Asosiasi Saya Pengusaha Kecil Yang Omsetnya Juga Sangat Minim Bahkan Seringkali Rugi Setelah Pandemi Ini Kita Seringnya Rugi Saya Rugi Sampai Hari Nah Ditambah Memasuk Ramadhan Ini Tapi Konsekuensi Kita Pengusaha Itu Tau Bahwa Berusaha Itu Enggak Semua Enggak Akan Melulu Untung Apalagi Setelah Pandemi Itu Betul-betul Kami Berdara-dara Bagaimana Usaha Kami Itu Semua Banyak Sekali Ditopang Oleh Pinjaman Pinjaman Seperti Itu Nah Tapi Karena Ini Kembali Bulan Ramadhan Kita Ini Yang Orang Muslim Juga Saya Punya Konsekuensi Dan Saya Memang Harus Mengedepankan Penghormatan Saya Terhadap Bulan Ramadhan Ini Nah Terkait Untuk Menyiasati Bagaimana Saya Bisa Survive Di Bulan Ramadhan Ini Yaitu Memang Kemarin Alhamdulillah Di Bulan Februari Kemarin Ada Terbit Dua Nomor Objek Pajak Sehingga Usaha Kami Dapur Saya Khusususnya Yang Tadinya Teh Sejaknya Nah Sekarang Teh Manis Saya Bisa 10% Nah Sehingga Ada Geliat Di Sana Bagaimana Saya Akhirnya Semangat Untuk Menggerakkan Dapur Saya Ini Karena Ini Investasi Dari Peralatan Dapur Saya Peralatan Ber Dan Perlengkapan Dapur Sehingga Akhirnya Saya Sudah Mulai Fokus Terhadap Makanan Saya Mulai Go Food Saya Mulai Rekanan Untuk Frozen Food Intinya Bagaimana Aset Dari Peralatan Ini Bisa Bergerak Nah Seperti Itu Mbak Nah Lalu Terkait Bulan Ramadhan Penutupan Di Beberapa Daerah Dan Pembatasannya Yang sangat Minim ini Dari Pemerintah Ini Perhatian Saya Adalah Oke Kami Menghormati Tempatnya Ditutup Oleh Pemerintah Tapi Pemerintah Harus Hati-hati Juga Monitoring Juga Terhadap Demainnya Tempatnya Ditutup Tapi Demainnya Jalan Terus Karena Kita Mengingat Gak Semua Itu Orang Muslim Bahkan Mungkin Orang Muslim Aja Belum Tentu Semuanya Menghormati Bulan Ramadhan Kan Gitu Nah Jadi Kalau Saya Lihat Ini Sudah Bergeser Sekali Apa Namanya Pasar Minat Pasar Bagaimana Waktu Sampai Sekarang Pajak Masih Tinggi Sehingga Pasar Ini Membentuk Market Ini Membentuk Sendiri Gayanya Dengan Menyewa Apartemen Apartemen Service Hotel Hotel Mereka Geser Kesana Jadi Kalau Sekarang Kita Tutup Ditutup Dan Dibatasi Apa Namanya Jam tayangnya Juga Ya Memang Kita Gak Bisa Teriak Atau Bagaimana Juga Karena Memang Pasar Sudah Turun Di Industri Kami Hiburan Sudah Sangat Turun Karena Yang Saya Selalu Speak up Di mana-mana Tolong Monitor Pemerintah Tolong Monitor Bahwa Di luar Sana Market Itu Gesernya Kesana Sewa Apartemen Service Sewa Hotel Minuman Beli Dari Online Artinya Dirugikan Tidak Ada Penyerapan Sumber Daya Manusia Mereka Parti Berdekatan Langsung Dengan Masyarakat Kalau Di apartemen Kan Ini Berarti Rumah Tinggal Berdekatan Langsung Tidak Bisa Terkontrol Alkoholnya Karena Alkohol Masuk Kedalam Barang Yang Dikendalikan Peredarannya Lalu Apakah Di sana Tidak Ada Narkoba Kita Belum Tau Karena Tidak Ada Yang Kontrol Belum Lagi Jam Tayang Kalau Di tempat Hiburan Tutup Jam 2 Hari Biasa Di sana Bisa Sampai Pagi Jadi Sebetulnya Ini Sudah Sangat Dirugikan Makanya Kalau Semua Dari Pemerintah Dari Pihak Manapun Yang selalu Menyoroti Bahwa Tempat Hiburan Tolong Hiburan Ini Adalah Usaha Yang Legal Dilindungi Oleh Undang Secara Investasi Ijinnya Jelas Dari Mulai Ijin Nomor Induk Berusahanya Sampai Terakhir Itu Kalau Ada Yang Punya Alkohol Berarti Sampai Bia Cukai Itu Lengkap Mbak Tapi Pada Kenyataannya Kami-kami Ini Seringkali Dituduhkan Dengan Stigma Yang Negatif Terus Apalagi Kalau Misalnya Dianggap Kami Ini Adalah Kantong Tebal ATM Mesin Pencetak Uang Enggak Itu Salah Salah Sekali Karena Saya Sering Bilang Kalau Kita Pakai Data Silahkan Tongrongin Dari Hari Senin Sampai Hari Kamis Itu Biasanya Banyak Tempat Hiburan Tutup Pada Saat Weekend Jumat Dan Sabtu Mungkin Pengusaha Baru Berharap Mungkin Hari ini Akan Ada Tamu Ramai Tapi Nanti Di WA Grup Ramai Juga Mau ada Operasi Nah Ini Yang Dilever Sekali Kita Mengetahui Sekarang Apa Kemudian Yang Dihadapi Di Lapangan Oleh Para Pengusaha Hiburan Ini Dan Berikutnya Terakhir Sebagai penutup Juga Pak Yai Kholil Nafis Ini Ada Satu Hal Tersisa Besok Sudah Ada Juga Rekan Rekan Saudara Saudara Kita Umat Muslim Menjalankan Ibadah Puasa Tapi Kemudian Yang Juga Mengikuti Pemerintah Sesuai Hasil Sidang Ispat Tadi Hari Selasa Baru Tanggal 12 Maret Ini Menjalankan Ibadah Puasa Silahkan Pesan Agar Ataupun Pesan Untuk Masyarakat Agar Bisa Menjalankan Ibadah Puasa Dengan Khusuk Pak Yai Sepertinya Masih ada Kendala Komunikasi Dengan Pak Yai Kholil Nafis Pak Yai Bisa Mendengar Suara Saya Ya Pak Yai Baik Pak Yai Kholil Nafis Sepertinya Masih ada Kendala Kami Untuk Bisa Menghubungi Pak Yai Kholil Nafis Kami Coba Hubungi Kembali Untuk Bisa Memberikan Pesan Kepada Masyarakat Semuanya Terakhir Mungkin Mbak Hana Penutup Juga Apa Yang Dilakukan Oleh Mbak Hana Agar Semua Kemudian Para Pengusaha Hiburan Ini Taat Akan Aturan Selama Bulan Ramadan Kalau kami Pasti Hanya Menghimbau Sebatas Menghimbau Saja Karena Semua Kepala Boleh Hitam Tapi Isinya Kita Tidak Tau Nah Waitunya Seperti Apa Masing-masing Pengusaha Itu Beda Tapi Kalau Saya Pribadi Saya Juga Lumayan Lama Di Industri Ini Saya Selalu Dan Rekan-rekan Yang Lain Banyak Sekali Rekan-rekan Pengusaha Itu Yang Sangat Taat Mbak Jadi Saya Hanya Bisa Selalu Menghimbau Melalui Sosialisasi Sosialisasi Yang Diadakan Oleh Dinas Pariwisata Atau Instansi Terkait Mungkin Dari Polda Metro Jaya Nah Di Sana Kita Berkolaborasi Untuk Menghimbau Rekan-rekan Pengusaha Nah Ini Diluar Dari Yang Memang Baru-baru Ya Mbak Kalau Pengusaha Baru Apalagi Kalau Kita Lihat Sekarang Fenomenanya Pengusaha Itu Peraturan itu umur 20-21 Jadi Mereka masih baru Eforianya Juga masih semangat-semangat Dan Sayangnya Adek-adek ini Tidak membaca dulu Gitu Peraturannya Do and don'tsnya apa Sehingga Itu PR buat kami Sebagai senior Untuk Merangkul lah mereka Agar kita Sama-sama berjalan Ya Mbak Karena Jangan sampai Kita semua udah taat nih Gara-gara Satu dua tempat Tempat ini Nanti heboh lagi Sejak kata Satu yang berbuat Dampaknya Buat kita Semuanya Terima kasih Nah Pak Yayi Terakhir Pak Yayi Pesan untuk Masyarakat Yang menjalankan Ibadah puasa Baik itu yang besok Harisnya Ataupun juga selasa Silahkan Pak Yayi Menutup Pertama kita saling Menghargai Dan sudah biasa Kita sering Berbeda Awal Ramadan Maupun Berlebaran Sehingga Perbedaan seperti ini Tinggal Bagaimana kita Jadikan sebagai Perbedaan Yang membawa Rahmah Bukan yang Bawa perpecahan Apalagi Malak Petaka Di antara kita Yang kedua Kita persiapkan Dari awal Agar tambah hari Di bulan Ramadan Tambah baik Tambah rajin Ibadahnya Jangan dibalik Jangan dibalik Awal-awal Baik dan rajin Lama-lama Makin tidak rajin Karena memang Di dalam Islam itu Di latihan Ramadan Menjadikan yang Akhir tambah baik Sehingga Nuzrul Quran Atau Adanya Laylatul Qadar Adanya di Sepuluh terakhir Di bulan Ramadan Yang ketiga Tentu kami berharap Saling menghormati Antara kita Bahwa Yang berpuasa Kita pun mengerti Ada saudara kita Yang sedang menjadi Nafkah Sehingga tidak Semuanya Sehari Sebulan penuh Atau memang Seterusnya Selama puasa Lalu orang Tidak boleh membuka Diberikan waktu Membuka Saling menghargai Dan yang juga Berusaha mengerti Bahwa Mayoritas di antara kita Bangsa Indonesia Sedang menjalankan Ibadah puasa Sehingga Barangkali Kami doakan Yang mengurangi Dari jam kerjanya Dan juga Mengurangi Dari waktu Lamanya Untuk membuka Dan juga Mengerti Dan menghargai Terhadapan berpuasa Di lain hari Atau dengan rejiki Jalan lainnya Allah bukakan Sehingga Mendapatkan Rejiki Tidak semata-mata Dari hiburan Tak ada rejiki lain Yang itu Saling bisa Kita menjalankan Ibadah puasa Dan saling bisa Menjalankan Mudah-mudahan Ibadah kita Berjalan lancar Sehingga Amal ibadah kita Menjadi Lebih khusyuk Dan dikerima oleh Allah SWT Baik Terima kasih Pak Kekalian Nafi Selamat menjalankan Ibadah puasa juga Mbak Hana Terima kasih Selamat menjalankan Ibadah puasa juga Bersama keluarga Dan pemirsa Setelah jodah Rekan kami Agita Balika Juga akan Memberikan informasi Menarik tentunya Silahkan Agita Iya betul sekali Putri dan juga pemirsa Sesaat lagi Kami akan hadirkan Informasi terkait Dengan pencarian Pesawat Cargo Smart Air Hari ketiga Yang belum bisa Dilanjutkan kembali Tim SAR terkendala Cuaca di lokasi Meski kemarin Tim SAR Sudah menemukan Asap dan puing Yang diduga Pesawat di Kraien Sesaat lagi Informasinya untuk Anda Pemirsa Satu keluarga Yang terdiri dari Suami, istri Dan kedua anaknya Jatuh berbarengan Dari lantai 22 Dari sebuah apartemen Yang berada di kawasan Teluk Intan Jakarta Utara Dengan tangan Terikat tali Dari hasil penyelidikan Pihak kepolisian Keempat korban Diduga melakukan Bunuh diri Dengan melompat Dari rooftop Apartemen lantai 22 Secara bersamaan Serta mengalami Luka parah Di bagian kepala Hingga luka patah Pada bagian Tangan dan kaki Hal ini disampaikan oleh Kompol Agus Adiwijaya Kapolsek Penjaringan Saat ditemui di lokasi Kejadian Usai melakukan Olah tempat Kejadian perkara Pemirsa pencarian Pesawat kargo Smart Air Hari ketiga Ini masih belum Bisa dilanjutkan Kembali Timsar terkendala Cuaca di lokasi Meski kemarin Timsara temukan Asap dan puing Diduga pesawat Di kerayan selatan Nunukan Kalimantan Utara Hari ketiga Pencarian pesawat Perintis tipe Pilatus PC-6 Smart Air Dengan kode penerbangan PKSNE Terkendala Awan Tebal Di lokasi pencarian Timsar di Posko Utama Bandara Internasional Juwa Tatarakan Belum bisa Melanjutkan pencarian Dan menerima Laporan cuaca Dari BMKG Dan pemirsa Kamis baru saja Mendapatkan informasi Bahwa pencarian Pesawat ini Sudah Berakhir Karena sudah Ditemukan Baik para kru Dan juga awak Dan kita akan Langsung memperbarui Informasi terkini Bersama dengan Muhammad Tahir Yang berada langsung Di Tarakan Kalibatan Utara Muhammad Tahir Seperti apa Proses pencarian Yang hingga saat ini Diinformasikan Katanya sudah membuahkan hasil Baik Agita Dan juga Pemirsa Situan Dimanapun berada Jadi memang Seperti yang disampaikan Agita tadi Bahwa memang Siang hingga Sore tadi Proses evakuasi Berlangsung Memang dalam Proses evakuasi Tersebut itu Begitu menegangkan sekali Karena Tim Sar harus Diterjunkan dari Heli Karakal H255 KNI AU Ke lokasi Jatuhnya pesawat Dan disitu memang Terlihat wajah-wajah Dari Tim Sar itu Begitu Menegangkan sekali Sehingga memang Proses Evakuasinya Berlangsung lama Dan Hingga Sore tadi Bisa Kedua korban Bisa dibawa Ke Tarakan Dengan Kondisi Satu Selamat Dan Satu Meninggal Begitu Agita Artinya Dua korban Ini sudah berhasil Dievakuasi Yang meninggal ini Yang mana Yang selamat Yang mana Baik Agita dan Pemirsa Kami Mengabarkan Bahwa Yang selamat Ya ini Muhammad Yusuf Muhammad Yusuf Adalah Pilot dari Tawat Perintis Semat Air Yang terjatuh Di Kerayan Selatan Tersebut Dan Teknis Dan Teknisnya Harus Meninggal dunia Mungkin Di lokasi Saat itu Namun Alhamdulillah Sudah Kedua korban Sudah berhasil Dibawa Ke Tarakan Begitu Agita Baik Kedua korban Sudah berhasil Dievakuasi Dan sudah Dibawa Ke Tarakan Terima kasih Muhammad Akhir Informasi Langsung Dari Tarakan Kalimantan Utara Pemirsa Diduga Akibat Diserang Dan Dikeroyok Oleh Gerombolan Gangster Bersajam Satu Orang Rebaja Harus Tewas Bersimbah Darah Sedangkan Satu Orang Lainnya Dilarikan Ke Rumah Sakit Dalam Kondisi Kritis Akibat Luka Serius Yang Ada Di Sekujur Tubuhnya Inilah Pemirsa Rekaman Amatir Yang Diambil Oleh Warga Yang Merekam Adanya Dua Orang Rebaja Tergeletak Bersimbah Darah Di Tengah Jalan Raya Pahlawan Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur Pada Minggu Dinih Hari Satu Orang Rebaja Bernama Ahmad Maulana Usia 17 Tahun Dinyatakan Tewas Di Tempat Dengan Kondisi Bersimbah Darah Satu Orang Lainnya Bernama Muhammad Luqman Hafiz Dilarikan Ke Rumah Sakit Dalam Kondisi Kritis Otopsi Yang Selain itu Pemirsa Salah satu Penyebab Meninggalnya Korban Adalah Patahnya Tulang Kepala Bagian Kiri Belakang Akibat Benturan Benda Tumpul Sehingga Menyebabkan Adanya Pendarahan Otak Dan Pemirsa Informasi Tadi Juga Sekaligus Menutup Perjumpaan Kami Di Apa Kabar Indonesia Malam Betul Sekali Agita Dan Seperti Biasa Besok Kami Juga Kembali Hadir Kehadapan Anda Mulai Pukul 18 Waktu Indonesia Parah Takkir Kata Saya Putri Viola Saya Agita Pakli Kamu Ucapkan Terima kasih Atas Kepersamaan Anda Selamat Malam Selamat Jumpa Pukul Pukul Tidak Pukul Tidak Kami Tidak 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 Terima Tidak Terima kasih telah menonton Anda baru saja menyaksikan Apa kabar Indonesia Malam Didukung oleh